Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar matematik makin asik Sekarang kita akan membahas tentang Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa Caranya bagaimana kalau ada pecahan campuran Mau kita ubah menjadi pecahan biasa Ikuti contoh berikut Nomor 1 Ini ada pecahan campuran 2, 3, per 4 Kalau kita ingin mengubah ke pecahan campuran Pecahan biasa Ini tinggal 4 dikali 2 ditambah 3 Kita taruh di atas 4 dikali 2 8 ditambah 3 Berapa? Sama dengan 11 Ini hasilnya adalah Pembilangnya adalah 11 Penyebutnya tetap 4 Oke Untuk contoh yang kedua 12 3 per 5 Ini caranya sama Ini dikali Ini Kita kalikan 5 kali 2 itu 10 Nyimpan 1 5 kali 1 itu 5 Tambah 1 60 Sekarang Yang sini ditambah 3 60 ditambah 3 Berapa? 63 Jadi hasilnya adalah Pembilangnya 63 Penyebutnya tetap 5 Sekarang 6 7 per 9 6 kita kali 9 Hasilnya berapa? 6 kali 9 Ayo adik-adik 6 kali 9 adalah 50 Hmm? Nah Kalau adik-adik belum paham Simak video bapak Yang tentang Perkalian 9 Disitu Sudah bapak Terangkan dengan jelas Nah Yang keatasnya ini Kita tambah Kita tambah 7 Berarti 5 4 Tambah 7 Adalah 61 Berarti 61 Per 9 Oke Gampang sekali kan adik-adik Coba kita Kerjakan Soal Nomor 4 3 7 Per 8 Caranya Langsung aja Adik-adik 8 dikali 3 Berapa? 24 Tambah 7 Berarti 24 Tambah 7 3 1 8 Oke Nomor 5 5 5 Setengah Berapa? 5 Kali 2 10 Ditambah 1 Hasilnya 11 Per 2 Wah Gampang sekali adik-adik Mudah-mudahan adik-adik Paham caranya ya 7 3 Per 4 4 4 x 7 28 Ditambah 3 31 Per 4 Ya adik-adik Saya kira bapak cukup sekian dulu Jangan lupa Like Subcribe Dan Comment Akhirnya salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 3 5 9 9 10 12 14 14 15 15 15 19 20 20 20 22